Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan materi tentang Java. Nah, kita akan belajar masih menggunakan study kasus contoh yang sebelumnya, yaitu menampilkan data mahasiswa dan juga nilai IP-nya. Nah, jadi sekarang yang akan kita pelajari adalah membuat program menggunakan inputan tulisan. Nah, kalau tadi ketika kita menjalankan program, nah itu kan nilainya kita langsung tulis di dalam variable. Secara tidak langsung ketika kita ingin mengubah name-nya, berarti kita harus mengubah coding-nya. Atau ketika kita ingin mengubah nama, berarti kita harus mengubah coding-nya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari, kita akan membuat sebuah sistem atau program untuk mengubah name, nama, alamat, dan sebagainya, kita nanti tinggal inputkan sesuai dengan apa yang kita inginkan di dalam output programnya. Oke, jadi seperti itu teori singkatnya. Nah, jadi istilahnya yang akan kita pelajari sekarang itu adalah menggunakan input scanner. Nah, input scanner ini seperti apa? Nah, saya akan jelaskan, tapi sebelum itu silahkan kita buat dulu projek baru, ya supaya tidak tercampur dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke, kita buat projek, klik new project. Kemudian pilih java di kategorinya. Kemudian di dalam projek pilih java application. Kemudian klik tombol next. Kemudian di projek name, saya akan buat di sini dengan nama latihan scanner. Ya, latihan scanner. Ini adalah nama projek yang saya buat. Tentu ini adalah bebas, kalian boleh mengubahnya sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian di projek location, silahkan kalian tentukan juga. Di mana kalian akan menyimpan filenya. Nah, setelah itu kita klik tombol finish. Oke, nah sekarang kita akan membuat file latihannya di sini, sama seperti sebelumnya. Codingnya kita akan ketik di dalam metode yang bernama main. Karena metode main ini adalah metode yang akan dijalankan ketika program itu kita eksekusi. Nah, penulisannya pastikan kalian menulis di tengah-tengahnya. Nah, setelah tanda kurung kerawal buka dan sebelum kurung kerawal tutup. Ini jangan dihapus. Oke, jadi kita tepat menulis di tengah-tengahnya atau di dalamnya. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat scannernya. Nah, jadi scannernya ini apa? Scannernya ini adalah sebuah paket atau sebuah library yang sudah disediakan oleh Java, khususnya di NetBeans. Jadi, kita tidak perlu lagi membuat coding yang rumit-rumit untuk menerima inputan data. Jadi, tinggal kita panggil fungsinya saja atau tinggal kita panggil paketnya saja. Ya, sekarang pertama, saya tulis di sini menggunakan komentar supaya bisa dipelajari langsung ketika kalian melihat codingnya. Pertama, kita akan membuat scanner. Membuat scanner ini caranya seperti apa? Silahkan diperhatikan dulu. Nah, caranya seperti ini. Tinggal kita ketik scanner atau kita ketik beberapa huruf seperti ini. Tekan kontrol spasi. Kemudian kita pilih, nah, scanner di sini. Scanner, ada beberapa pilihan. Jadi, ada scanner dalam kurung java.util. Kemudian di bawahnya ada scanner dalam kurung jdk dan sebagainya. Nah, yang kita gunakan di sini untuk membuat scannernya adalah scanner dalam kurung java.util. Ini adalah library atau paket yang akan kita gunakan. Oke, scanner dalam kurung java.util. Kita tekan enter. Nah, sekarang saya jelaskan alasan kenapa kita harus menggunakan kontrol spasi seperti yang tadi. Kenapa tidak diketik manual. S-C-A-N-N-I-R. Kenapa tidak diketik manual. Karena kalau kita menggunakan kontrol spasi seperti yang tadi, kalian perhatikan di baris nomor 8, ini sudah otomatis diimport oleh NetBeans. Import java.util.scanner. Oke, nah sekarang saya coba ulang. Saya coba ulang perintahnya yang tadi. Sekarang saya akan mengetikkan secara manual. Scanner. Oke, saya ketik secara manual. Berarti di sini tidak akan digenerate secara otomatis import java.util.scanner. Kalau kalian ketik manual di sini scannernya, berarti importnya kalian harus ketik manual juga. Nah, importnya kalian tulis di bawah package di sini. Tepat di bawah package import java.util.scanner. Nah, itu kalian harus ketik manual. Nah, selain itu kelebihannya adalah selain mempercepat tentunya atau mempermudah, tentu ini untuk menghindari error. Ya, kita lebih baik menggunakan kontrol spasi seperti yang tadi. Jadi, ini sudah otomatis ditambahkan dan tidak mungkin nanti akan salah ketik. Misalnya S-nya huruf kecil di sini. Ya, tidak mungkin. Karena sudah diketik secara otomatis. Oke, itu caranya membuat scannernya. Nah, sekarang setelah kita deklarasikan scannernya. S-nya huruf kecil di sini. Go. Nah, sekarang kita mendeklarasikan scannernya. Oke, jadi kita sudah membuat scanner di sini. Perhatikan penulisannya S-nya huruf besar di depan. Kemudian di sini kita membuat nama scanner yang akan kita gunakan. Jadi, nama scannernya bebas. Kalian boleh menggunakan nama apapun. Dan syaratnya sama seperti variabel yang tadi. Kalau misalnya menggunakan huruf kapital, kalian harus ingat. Kalian yang menggunakan huruf kapital, tidak boleh salah nanti. Karena huruf besar dan huruf kecil itu memiliki arti yang berbeda. Dan tidak boleh menggunakan spasi. Nah, jadi di sini saya menggunakan nama inputan. Nah, ini namanya bebas. Kalian boleh menggunakan nama yang lain. Oke, kemudian sama dengan inputan sama dengan new spasi scanner. Ya, seperti yang tadi. Dalam kurung, kita buat di sini system, S-nya huruf besar, dot, in. Bukan enter. Oke, jadi itu coding lengkapnya untuk membuat scanner. Jadi, scannernya sudah kita buat dengan nama inputan huruf kecil semua. Oke, nah kemudian kita coba sekarang yang nomor 2. Kita akan menerima inputannya. Oke. Kita akan menerima, menerima inputan dari scanner. Untuk menerima inputan dari scanner, jadi tinggal kita tulis. Sama seperti materi yang sebelumnya. Misalnya saya buat di sini. System out dot print. Oke, saya akan menggunakan print, bukan print delan. Nanti kalian akan lihat sendiri hasilnya. Pertama, kita akan menerima inputkan name. Ya. Masukkan name. Sama dengan. Oke. Nah, itu tulisan yang akan nanti kalian lihat pertama kali di layar. Kemudian di sini, karena name-nya belum memiliki variable, belum memiliki wadah. Nah, jadi kita buat dulu variablenya di sini. String, name, sama dengan. Oke, kita kosongkan dulu name-nya. Karena belum, karena nanti, kenapa kita kosongkan di sini? Karena nilai name ini akan kita ketik secara langsung nanti ketika program ini dijalankan. Oke, jadi sekarang nilai name ini akan kita dapatkan melalui scanner. Nah, scanner. Nama scanner yang kita buat itu adalah inputan. Berarti kalian harus buat di sini. Inputan. Harus sama. Nah, misalnya kalian buat di sini namanya adalah input, berarti di sini harus input juga. Kalau di sini inputan, berarti di sini inputan. Oke. Kemudian, dot next line. Nah, karena tipe datanya string, berarti kita gunakan next line. Ya, next line untuk menyimpan data inputannya ke dalam variable name. Oke, jadi itu dulu untuk proses yang kedua. Menerima inputan dari scanner. Nah, sekarang kita lanjut ke proses yang ketiga. Jadi, kita akan menampilkan di sini. Setelah input, kemudian di sini adalah proses outputnya. Menampilkan output. Nah, outputnya bebas. Nah, misalnya saya di sini akan menampilkan tulisan biasa. Nah, seperti ini. NIM, misalnya. Ya, yang gampang saja. NIM sama dengan plus variable NIM. Ya, sama seperti material sudah kalian pelajari sebelumnya. Oke, kita simpan. Sekarang kita simpan. Oke, atau file. Klik save. Kemudian kita running programnya. Kita jalankan. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini masukkan NIM. Jadi, silakan kalian ketik di sini NIM yang akan kalian inputkan itu berapa. Misalnya NIM-nya adalah 10, 11, 12, 13. Misalnya itu NIM-nya. Kemudian saya tekan enter. Oke. Nah, jadi NIM yang saya ketik di sini sudah berhasil di inputkan. Dan sudah berhasil ditampilkan dalam outputnya. Oke. Nah, kalau misalnya saya ketik ulang. Atau saya jalankan ulang. Nah, saya bisa mengubah NIM-nya di sini. Saya bisa mengubah NIM-nya tanpa mengubah coding-nya. Saya bisa mengubah NIM tanpa mengubah coding-nya. Tinggal dijalankan. Kemudian masukkan NIM yang baru. Enter. Nah, jadi NIM-nya sudah berubah. Tidak lagi seperti yang tadi. Oke. Itu fungsi dari input scanner. Kalian bisa langsung menentukan input-nya melalui tampilan output di sini. Jadi, kalian ketikkan secara bebas. Oke. Nah, kalau sudah bisa seperti ini. NIM. Kita tinggal lanjutkan ke proses berikutnya. Misalnya, menginputkan nama. Kemudian alamat. IP semester 1, semester 2, IP semester 3. Dan juga misalnya nanti IPK-nya. Ya, sama seperti di video yang sebelumnya. Nah, saya tambahkan lagi satu di sini contohnya. Nah, kalau tadi NIM-nya sudah. Nah, sekarang kita tambahkan untuk menginputkan nama. Nah, kita mulai dari step ini. Menerima input-an. Kalau yang ini kan sudah tidak perlu ditambah lagi. Scanner cukup dideklarasikan satu kali saja. Sedangkan kalau input-an, kalau misalnya kalian tambah mau 1, 2, ataupun 10. Tinggal ditambahkan di sini. Oke. Kita tambahkan di sini, di bawahnya. Sistem out.print. Masukkan nama. Masukkan nama. Kemudian di sini kita buat variablenya. String. Namanya adalah nama. Di lainnya kita kosongkan dulu. Kemudian di sini, nama. Sama dengan input-an. Ini adalah nama scannernya. Input-an. Kalau bingung, ketik control spasi. Nah, ini otomatis langsung. Dot next line. Oke. Next line. Nah, ini input-an untuk nama sudah berhasil kita buat. Nah, sekarang menampilkan output-nya. Caranya sama juga. S-O-U-T atau system out.println Nama Sama dengan Variable Nama Oke. Ini nama variablenya harus sama. Nama huruf kecil semua. Kalau saya buat huruf besar di sini, n-nya Tentu akan error di sini ya. Di sini akan error. Cannot find simbol Variable Nama Dengan n huruf besar. Ya, kalian bisa baca sendiri di sana. Jadi, Itu yang perlu diperhatikan penulisannya. Nah, kemudian kita coba lagi. Kita coba jalankan. Kita simpan dulu. Kemudian kita jalankan proyeknya. Kita input satu per satu. Mulai dari NIM. NIM-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enter. Masukkan nama. Oke. Namanya misalnya adalah Wawan. Tekan enter. Nah, maka akan tampil output-nya. NIM Sesuai dengan input-annya. Nama juga sesuai dengan input-annya. Nah, itu penjelasan saya tentang input scanner. Nah, lagi satu saya akan jelaskan untuk input Yang menggunakan tipe data angka. Ya, kan? Tadi kita menggunakan integer, menggunakan double. Itu caranya sedikit berbeda dengan cara string. Seperti ini. Nah, misalnya kita ingin meng-inputkan Misalnya kita ingin meng-inputkan nilai IP semester 1. Nah, caranya kita tambahkan di bagian input-an. Berarti di sini kita tambahkan input-annya. Masukkan nilai IP sama dengan Kemudian kita buat untuk variable penerima input-annya. Dengan tipe data double. Kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian nama variabelnya, yaitu IP 1. Nah, nilainya kita kosongkan terlebih dahulu. Jadi langsung saja titik koma. Kemudian di bawahnya baru kita akan menerima input-an dari scanner yang sudah kita buat. Yang bernama input-an. Jadi input-an itu nama scanner kita. Kemudian dot next double. Ya, karena yang kita gunakan bukan integer. Tipe datanya bukan integer, tapi double. Oke, jadi itu next kita sesuaikan dengan tipe datanya. Kalau sudah, sekarang kita tampilkan output-nya. Menggunakan systemout.println. Ya, IP semester 1 sama dengan plus variable IP 1. Oke, kita simpan. Kemudian kita jalankan project-nya. Kita input masing-masing nilai. Oke, kemudian IP-nya. Misalnya 3,8. Enter. Nah, itu sudah semua berhasil ditampilkan output-nya. Oke. Nah, sekian video kali ini. Semoga gampang dipahami. Jika ada pertanyaan, silakan konsultasikan di grup. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.